Nyata tidak, jika dalam rumah ada penghuni setan yang bahkan membuat hubungan rumah tangga menjadi rusak. Ya, ternyata sosok setan tersebut bernama Dasim. Dasim juga merupakan setan yang menggoda setiap pasangan suami istri, sehingga menjadikan rumah tangganya berantakan dan menghilangkan keharmonisan di dalamnya. Dasim sendiri biasanya senang berada di dalam rumah yang jarang dilantunkan bacaan Al-Quran. Ada pun tujuan memisahkan suami istri hingga terjadi perceraian, karena perceraian tersebut mengakibatkan putusnya keturunan dari umat muslim. Semakin leluasanya ia menggoda pasangan suami istri yang telah bercerai tersebut, supaya terjerumus ke dalam kesesatan terutama melalui zina. Dalam salah satu hadis sahih riwayat imam muslim disebutkan, bahwa setan Dasim adalah setan yang paling hebat. Setan Dasim begitu kuat dari setan-setan lainnya, dan mendapat pujian dari iblis sebagai banah bunyi hadis berikut yang artinya, Sesungguhnya, iblis meletakkan singgah sananya di atas air atau laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, Aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis pun berkata, Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu apapun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, Aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, Sungguh hebat setan seperti engkau. Setan Dasim kerap mencari bantuan manusia untuk merusak hubungan rumah tangga umat Islam. Melalui bantuan manusia ini, Setan Dasim akan menghasut pasangan suami istri untuk bercerai. Setan Dasim akan melakukan berbagai upaya untuk merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Setan Dasim kerap membisikkan berbagai hal buruk kepadanya, pada seseorang. Apabila seseorang ini berhasil terbujuk, maka akan timbul pertengkaran dalam rumah tangganya. Padahal, saat pacaran atau sebelum menikah, pasangan tersebut sangat akur dan bisa saling mengerti satu dengan lainnya. Oleh karena itu pula, ketika pasangan suami istri mulai memiliki perasaan membenci, dianjurkan untuk segera meminta pertolongan dari Allah SWT. Salah satu kesenangan Setan Dasim ialah, pasangan suami istri yang jarang sekali membaca doa dalam beraktifitas. Seperti misalnya, ketika hendak makan dan minum, seseorang yang senantiasa makan tanpa mengucapkan basmala atau menggunakan tangan kiri, maka Setan Dasim akan ikut makan dan minum bersamanya. Setan Dasim juga sangat senang menghuni ruangan kosong dalam rumah yang tak pernah dibersihkan dan juga jarang ditempati oleh pemilik rumahnya. Hal tersebut juga yang menyebabkan adanya anjuran untuk membersihkan rumah, mengucapkan salam ketika hendak memasuki rumahnya.